Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugang sonteng Selamat sore ya teman-teman semua Penonton setia banyumas bibit 88 Dimanapun berada Semoga dalam keadaan sehat selalu Dan semoga Dilansarkan segala urusannya Dan dilansarkan riskinya ya Amin Oke teman-teman pada kesempatan kali ini Saya berada Sedang berada di Purbalingga Untuk melakukan Pengiriman bibit dan Sekalian Ini sebenarnya bukan pakai tanam ya Tapi kita memberikan cara tanam terbaik Ini menurut versi saya Tapi kalau untuk Menurut versi Teman-teman semua Gihmongo ya Tapi ini adalah metode atau Cara tanam saya Dari penyumas bibit 88 Merekomendasikan dengan sistem tanam Busut atau Gundukan ya teman-teman Mengapa Saya rekomendasikan Demikian ya Karena Memang kalau dipikir secara logika Pohon durian Dengan Tanam seperti ini Gundukan seperti ini Takut Nanti terjadinya Kena angin Lalu roboh ya Tapi Kita melihat Pohon lokal Yang ada di hutan ya Dia Bici Jatuh Dia tumbuh di atas permukaan tanah Tapi pohonnya itu sehat Dan umurnya pun Sampai ratusan tahun ya Jadi oleh karena itu Dengan tanam Sistem tanam seperti ini Menurut saya Menurut pengalaman saya pribadi Perakaran itu akan lebih Maksimal Sebab Perakarannya itu Terkena terpahan angin Atau mendapatkan oksigen dengan baik Maka Pertumbuhan akar itu Lebih Baik Itu menurut versi saya ya Teman-teman Tapi untuk versi teman-teman semua Anggi Monggo itu hanya Rekomendasi dari kami Dan disini saya Karena ini kan Petani masih awam ya Teman-teman Petani masih awam Dan Ownernya itu Dengan harapan Pastinya kan Ingin berhasil Ingin berhasil Untuk Apa namanya Berkebun duriannya itu Berhasil Di kemudian Hari ya Jadi kita Memberikan bibit Dengan kualitas yang terbaik Dan juga Memberikan edukasi Untuk cara tanam yang Benar gitu ya Benar menurut saya Tapi ya Tapi insya Allah lah Insya Allah dengan Sistem tanam seperti ini Aman dari Segala penyakit Mudah-mudahan ya Kembali lagi nanti Kita tetap Pantau Untuk Masalah perawatan Dari mulai penanaman Sampai nanti Berbuah Karena memang Untuk pohon durian Untuk perawatan Di masa Vegetatif Atau masa pertumbuhan itu Dari usia tanam Sampai usia Dari mulai tanam Sampai usia 3 tahun Itu pumpuknya berbeda Teman-teman Itu Untuk Pertumbuhan Tapi nanti Di usia 3 tahun Sampai 4 tahun Nanti itu Pumpuknya berbeda Berbeda lagi Pumpuknya beda Penyemprotannya juga Berbeda Jadi gitu ya Jadi karena Di usia 3 tahun Sampai Ke 4 tahun Itu sudah memasuki Masa Generatif Masa Masa Pembuahan Kondisi pipinya Seperti ini Ini musangking Top Markotop Untuk percabangannya Sudah kita atur Sampai Rapih ya Memutar Ke 4 penjuru Arah angin Jadi Untuk teman-teman Semua nanti Tidak Repot Untuk Mengarahkan Dahannya Mustangking Mempunyai karakter Dahan yang Panjang Untuk jarak ideal Untuk skala kebun Itu 10x10 Sebenarnya Karena disini Lahannya terbatas Maka Jaraknya Hanya 7m X 6m Pengen Punya kebun Adanya Lahan terbatas Kita Support Nantinya Tetap Berbuah Juga Akan Tetap Berbuah Juga Cuman Nanti Di usia 8 tahun Kesana Sudah Beradu Sebenarnya Tapi Nanti Kita Ada Paling Nanti Di Pangkas Ujung Sedikit Itu Nanti Biasanya Kalau Sudah Terlalu Lapat Rapat Pohonnya Meninggi Jadi Tidak Rimbun Tapi Agak Meninggi Tapi Aman Tetap Bisa Berbuah Cuman Buahnya Nanti Kita Untuk Sampai Saat Ini Yang Tanam Terlalu Lapat Buahnya Tidak Lepat Seperti Carak Tanam Luas Lebar Tapi Bismillah Namanya Rezeki Kita Tidak Ada Yang Tahu Jadi Disini Kita Lakukan Untuk Cara Tanah Kita Tidak Masuk Lubang Sama Sekali Jadi Hanya 20 cm Dari Permukaan Tanah Karena Ini Polypack Besar Beda Dengan Yang Planner Bag Ukuran 35-35 Nanti Sistem Tanam Itu Rata Dengan Ini Ataupun Lebih Tinggi Lebih Bagus Karena Ini Planner Bag Besar Jadi Kita Masukkan Sedikit 20 cm Jadi Untuk Yang Sudah Jadi Seperti Itu Kurang Lebih Seperti Itu Sistem Busut Untuk Tergang Kondisi Tanah Disini Gembur Sekali Bekas Tanah Pohon Bambu Jadi Kita Sobek Dulu Bawah Bagian Bawah Kita Sobek Dulu Muter Supaya Untuk Antisipasi Terjadinya Pecah Medianya Teman Teman Karena Ini Planner Bag Besar Tarik Oke Oke Lenceng Sip Lah Oke Urug disit Urug disit Pohon Pohon Dibang Dikanti Pohon Durian Dibang Dibang Pohon Dibang 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 selamat menikmati cantik banget penyiramannya aja terlalu teles banget penyiramannya aja terlalu teles soalnya terlalu basah pun enggak bagus nah untuk lubang segini itu masih terlalu dalam ya teman-teman kita kasih timbun lagi supaya tidak terlalu dalam gotong oh iya pot Banyak pohon bambu dibubak dikanti pohon durian. 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 Banyak pohon durian. Banyak pohon durian. Banyak pohon durian. Oke, kita kasih timbun. Banyak pohon durian. 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 Oke, teman-teman. Berakarannya sehat. Mantap. Oke, bro. Kasih timbun, bro. Bibitnya cantik. Jangan sampai salah penanganan jadi stuck ya. Ayu banget lah. Untuk ketinggian bibit. Satu meter setengah up ya. Satu meter setengah up. Untuk harganya. Rp500.000. Tarif dan Rp500.000. Tidak ada yang berfungsi. Tidak ada yang berfungsi. Bukan berfungsi. Yang esok-esok? Tambahin maning, saya sudah cukup. Tiga bulan. Setengah bulan? tiga bulan oh tiga bulan tambah maning aja langsung gede gundukannya aja langsung ambak Oh iya tuh kira sementer setengah pun tiga bulan tambah maning berlebar lagi ya betul nah teman-teman jadi setelah kita tanam atasnya kita tabur furadan dan juga kita tabur dengan NPK 1616 atau mutiara biru untuk takarannya cukup segini saja ya jangan terlalu banyak karena sangat berbahaya Nah untuk untuk cara pemupukannya disini kasih jarak sekitar satu jengkal dari panggal pohon ya muter jadi untuk pemupukannya itu enggak perlu banyak-banyak cukup sedikit saja yang penting rutin dilakukan nanti dua minggu sekali jadi satu bulan itu dua kali ya gitu saja jadi untuk pemupukan setiap setelah pemupukan penyiraman rutin atau wajib dilakukan selamat tiap hari sampai tiga hari ya teman-teman hai 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 aja keberikan with aja keberikan with apa nek-nek pupuk-pupuk atau 249 itu sudah ya Sorry ya Munich ya oke sudah semua kurang di miskape-nya piliha pura naik gua masuk maning ini gari koloh ini gari gejol-gejol oke teman-teman jadi penampakannya seperti ini dan mudah-mudahan nanti setelah kita berikan arahan dengan sistem tanam seperti ini dan perawatannya mudah-mudahan nanti hasilnya bisa memuaskan untuk ownernya ya jadi harapan saya sebagai penjual bibit ownernya itu puas lah ya dengan hasil pertumbuhannya yang akan datang mudah-mudahan lah jos pertumbuhannya bupati oke siap ya teman-teman mungkin cukup sekian informasi pada kesempatan kali ini untuk yang belum subscribe maka subscribe channel Banyumas Bibit 88 karena merupakan salah satu dukungan support dari teman-teman semua ya teman-teman cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati